Halo kawan, kembali lagi bersama saya di video ini lagi, bertemu lagi dengan saya di channel ini Dimana kali ini saya ingin melirik kehidupan orang bodoh dengan kehidupan orang berhikmat Dimana orang bodoh ini sudah sangat jelas, orang bodoh adalah orang yang menghina pengajaran, menghina hikmat Jadi orang bodoh tidak memiliki hikmat Sedangkan orang berhikmat adalah orang yang memiliki suatu pengajaran, memiliki suatu pemahaman yang luas Dimana antara orang bodoh dan orang berhikmat Tentunya kehidupan mereka berdua bertolak belakang Dari pola pikir, karakter atau sifat, dan masih banyak yang lainnya bertolak belakang Orang bodoh itu, dia itu suka kemerungsung Orang bodoh tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat Walaupun ada orang bodoh yang tidak kemerungsung, tapi dia ngah-ngoh Ada juga orang bodoh yang kemerungsung karena tidak bisa berpikir terlalu lama Kalau orang bilang itu otaknya itu buntet Sedangkan orang berhikmat, dia adalah orang yang sabar Tidak kemerungsung dan tidak tergesa-gesa Bila mana orang berhikmat ini bekerja, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cepat Orang yang berhikmat akan menunjukkan kualitasnya Bahkan antara orang bodoh dan orang berhikmat Itu dari pola pikir, cara pandang, karakter atau sifat itu sangat berbeda Di mana orang bodoh ini, bila mana ada keributan, ada perkelahian Ada perkelahian pun, orang bodoh langsung segera mendekatinya Lalu orang bodoh ikut campur, ikut campur, dukung-dukung gitu, itu orang bodoh Tapi orang yang berhikmat, bila mana dia melihat perkelahian, dia melihat pertikaian Orang berhikmat akan menjauh Orang berhikmat tidak akan ikut-ikutan dalam hal itu Karena apa? Tuhan itu cinta kedamaian Tuhan tidak suka keributan, tidak suka pertikaian Maka dari itu, orang-orang berhikmat pun tidak suka dalam berkelahi atau pertikaian Dan bila mana Orang berhikmat ini di fitnah, dituduh Dia tidak akan tergesa-gesa melakukan pembelaan Karena dia tahu yang membela dia adalah Tuhan Tuhan akan menunjukkan jalan kuasanya kepada dia Dan orang bodoh ini, bila mana dia dituduh di fitnah Dia langsung marah-marah, dia langsung emosian Dia langsung enggak sabaran gitu Kayak apa ya, kayak dirinya itu dikuasai amarah iblis Kamu perlu tahu juga Orang bodoh itu dikuasai iblis Orang bodoh itu mudah marah, mudah tersinggung Orang bodoh pun mudah tersindir Jadi orang bodoh itu kayak dia tuh amarahnya masih meledak-ledak Tapi orang yang berhikmat Dia sabar, tidak pemarah, tidak mudah tersinggung Dan orang berhikmat itu Dia tahu cara untuk mengendalikan dirinya sendiri Sedangkan orang bodoh, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Dimana orang bodoh itu Dia suka hal-hal yang berbaur negatif Dia suka marah-marah Dia suka berangasan atau yang lainnya lagi Sedangkan orang berhikmat Dia tidak suka hal seperti itu Orang berhikmat, dia cinta kedamaian Cinta ketenangan dan kesejahteraan Dimana orang bodoh ini Orang bodoh ini biasanya Biasanya dia itu sok pintar Sok tahu Sedangkan orang yang berhikmat Dia tidak sok pintar Tapi dia selalu belajar Dia selalu belajar dari segala sesuatunya Dari pengalamannya Dari segala sesuatunya Dia amat-amati untuk pembelajaran Dimana orang bodoh Hidupnya penuh dengan masalah Hidupnya penuh dengan masalah Penuh dengan kerumitan Penuh dengan Kayak apa ya Kayak amarah Penuh dengan Sesuatu yang tidak mengenakan Sedangkan orang berhikmat Hidupnya Damai, sejahtera Tenteram, tenang Tidak banyak masalah Walaupun punya masalah Tapi tidak banyak masalah Dan masalah-masalahnya Bisa dihadapi sendiri Orang berhikmat Hidupnya dalam cinta kasih Tuhan Dan dalam karunia Tuhan Sedangkan orang bodoh Hidupnya dikuasai oleh iblis Orang bodoh ini Juga tidak mau disalahkan Sedangkan orang berhikmat Dia tahu diri Dia bisa intropeksi diri Bagian mana kelemahan dia Bagian mana kelebihan dia Dimana setiap manusia Tentunya punya kelemahan dan kelebihan Jadi antara kehidupan Orang bodoh Dan orang berhikmat Itu bertolak belakang Bukan hanya itu saja Biasanya orang bodoh Dia itu terlalu fanatik Orang bodoh itu menganggap Yang dia kuasai itu yang benar Dia menganggap Yang dia kuasai itu yang paling benar Yang lain salah Sedangkan orang berhikmat Karena dia mendapat hikmat ilahi Orang berhikmat Dia tidak se-fanatik itu Walaupun orang berhikmat itu Memiliki kefanatikan tersendiri Tapi tidak se-fanatik orang bodoh Dimana orang berhikmat Mampu menerima apa saja Dan orang berhikmat Selalu mengamat-amati kebenarannya Beda dengan orang bodoh Yang dia itu fanatiknya berlebihan Dia menganggap Yang dia kuasai Yang dia yakini Yang dia miliki Itu yang paling benar Yang lain salah Jadi antara orang bodoh Dengan orang berhikmat Itu bertolak belakang Dimana kehidupan Orang bodoh ini Sebenarnya dipenuhi Oleh sifat-sifat setan Dan dipenuhi oleh Gairah-gairah setan Sedangkan kehidupan orang berhikmat Dia dipenuhi oleh Sifat-sifat malaikat Dan dipenuhi oleh Gairah-gairah malaikat Tentunya Malaikat ini Dia akan Memberikan Atau memunculkan Suka cita Di dalam kehidupan Sedangkan sifat setan Hanya akan membawa apa Duka cita Jadi Kalian boleh milih nih Kalian mau jadi Orang bodoh Atau mau jadi Orang berhikmat Kalau kamu mau jadi Orang bodoh Yaudah Kamu gak perlu belajar Kamu stuck aja Kamu yakini aja Yang kamu miliki Kamu yakini Yang ada padamu Yang paling benar Yang lain salah Kalau kamu mau jadi Orang berhikmat Bukalah hatimu Terimalah didikan Terimalah pengajaran Dimana semuanya itu Untuk membentuk Pribadimu Menjadi pribadi Yang berkualitas Terima kasih Sekarang sudah mau Tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Jangan lupa like